Hello, good morning students. How are you this morning? I hope all of you are very well. Stay healthy and keep spirit. Today we are going to start our maths online class. Our maths online class today is only one session. Oke, pembelajaran maths hari ini hanya satu less. Jadi, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Oke, prepare yourself. Oke, students. We are going to review our maths lessons. Kita akan mereview pembelajaran maths dari unit 7 dan 8. So, please pay attention for a while. Perhatikan sebentar ya. Nah, look at number one. Double three is, nah double three is, in bahasa Indonesia is, kelipatan tiga. Ya, itu. Nah, kelipatan tiga berarti dua kali. Ya, kelipatan tiga. Dua kali tiga, ya. Dua kali tiga. Oke, atau tiga tambah tiga. Itu sama dengan enam. Oke, anak-anak. Next. Half of six. Half. Oke, remember that. Ingat itu. Half in bahasa Indonesia setengah. Half of six. Nah, setengah dari enam berapa, anak-anak? Oke. Nah, kalau di sini teacher buat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, setengah dari enam ini. Coba. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Berarti setengahnya. Nah, ambil ini ya. Oke. Separohnya enam itu ada berapa, anak-anak? Satu, dua, tiga. Berarti setengah enam ada di tiga. Oke. Look at number two. The digit three is in the tenth place. Nah. The digit five is in the one's place. It's number. Nah, angka tiga berada pada tempat puluhan. Nilai tempat puluhan, ya, anak-anak, ya. Oke. Kalau angka lima berada di tempat, nilai tempat satuan. Berarti, tiga, puluh, lima. Ya. Karena lima satuan, tiga puluh puluhan. Oke. Sudah diberitahukan, ya, kan? Oke. Tiga ditempatkan di tempat puluhan dan lima di tempat satuan. Oke. Nah, next. Number three. In the number 53. The value of three. Nah, nilai tiga dari bilangan 53. Nah. Oke. Nilainya berapa, anak-anak? Nilai dari bilangan 53. Nilai tiga ini dari bilangan 53 ini. Berapa? Oke. So, di tiga. Oke, next. The value of five. Berapa, anak-anak? Karena dia puluhan, kan? Berarti pip. Pip-tip. Four tens one. Eh, four tens zero ones. Empat puluhan. Nol satuan. Berarti empat puluhan. Tertidu is berapa, anak-anak? Three tens two ones. Write out an even number. Tuliskan bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke. Let us count together. Mari kita hitung bersama-sama. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight. Oke. Kalau dia egg, berarti bilangan apa, anak-anak? Bilangan genap. Ya. So, we can write here. E. Even. Oke. Even number. Number. Oke. How about this one? One, two, three, four, five, six, seven. Oke. This one is? Ganjil, ya. Bilangan ganjil. How do we write bilangan ganjil in English? Odd. Oke. Odd. Number. Number. Oke. Nah. Demikianlah penjelasan review match hari ini. Ya. Kalian tidak ada penugasan. Karena kalian akan mengikuti ulangan harian. Di pertemuan selanjutnya. Oke. Anak-anak sampai di sini. Pembelajaran match. Semangat belajar. Belajar dari rumah. Tetap semangat. Thank you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati